Al-Fatihah Allahumma salli wa sallim ala Nabi Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah Rabbi serahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan milisani yafukuhkawli Allahumma fa'na bima'alamtana wa'alimna ma'yanfa'una wazidna ilman wa ba'd Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah SWT Untuk duduk bersama dalam rangka tawasobil haq Tawasobil sabri wa tawasobil haq Mudah-mudahan kita ini dimudahkan oleh Allah SWT Untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Dan mudah-mudahan lewat majlis-majlis seperti ini Allah SWT senantiasa menumbuhkan iman kita semuanya Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT Marilah kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW Kepada keluarga beliau, sahabat beliau Dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah SAW Kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kemampuan Untuk bisa istiqomah di atas petunjuk Rasulullah SAW Jemaah sekalian Di kesempatan malam ini Saya tidak melanjutkan kajian terkait masalah akidah Yaitu al-madukhal ila dirosal akidah islamiyah Pengantar dalam memahami akidah islam Di malam ini saya minta izin untuk membedah Apa yang pernah saya tulis di majalah Anajah edisi Februari ini Terkait masalah hijrah Soalnya hari ini lagi ngetrend hijrah Banyak pemuda hijrah, banyak orang-orang yang berhijrah Makanya kita sangat berkebutuhan untuk menjelaskan Apa itu hijrah dan bagaimana Rasulullah SAW Memahami hijrah, apa tujuan hijrah Dan apa intisari daripada hijrah Ini mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita Untuk menyampaikan tema-tema tersebut Kita mulai dari sebuah pertanyaan Kenapa kita berbicara masalah hijrah Teman-teman sekalian Yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT Dalam beberapa ayat Allah SWT telah menjelaskan panjang lebar tentang hijrah Allah SWT juga menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan Yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang berhijrah Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah SWT menjelaskan bahwa Salah satu ciri orang-orang yang akan mendapatkan Rahmat Allah SWT adalah Mereka setelah beriman Mereka berhijrah di jenai Allah SWT Dan mereka berjihad di jenai Allah SWT Allah SWT berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Innal ladhina amanu Walladhina hajaru Wajahadu Fisabilillah Ula'ika yarjuna Rahmatallahi Wallahu Gafurur Rahim Innal ladhina amanu Sesungguhnya orang-orang yang beriman Wahajaru Kemudian berhijrah Wajahadu Fisabilillah Innal ladhina amanu Sesungguhnya orang-orang beriman Walladhina hajaru Kemudian mereka berhijrah Di jenai Allah SWT Wajahadu Fisabilillah Kemudian mereka berjihad Di jenai Allah SWT Ula'ika yarjuna Rahmatallahi Orang-orang inilah Yang akan mendapatkan Rahmat dari Allah SWT Wallahu Dan Allah SWT Gafur Maha penyayang Rahim Gafur Maha pengampun Rahim Maha penyayang Jemaah sekalian Yang mudah-mudahan Di rahmat Allah SWT Jadi Sekali lagi Kalau kita ingin serius Untuk berhijrah Di jenai Allah SWT Maka kita harus Mempersiapkan diri Kenapa demikian? Karena hijrah adalah Salah satu cara Untuk mendapatkan Rahmat dari Allah SWT Sebagian para ulama Seperti Saya Abdul Azam Beliau mengatakan Lewat ayat ini Bahwa jalan Memperjuangkan Islam itu Dengan tiga tadi Yang pertama Beriman kepada Allah SWT Memurnikan keimanan Kepada Allah SWT Kemudian Mencoba Menerapkan iman Dalam kehidupan kita Iman Bukan sekedar Kita yakini Bukan sekedar Kita klaim Tapi kita Coba Terapkan nilai-nilainya Dalam kehidupan kita Itu yang pertama Yang kedua Setelah kita beriman Kita berupaya Membuat konsep Hijrah Hijrah disini Adalah hijrah totalitas Bukan hijrah Yang sifatnya Setengah-setengah Tidak Tetapi hijrah Yang sifatnya Totalitas Nah hijrah Yang sifatnya Totalitas Adalah apa Kita berhijrah Dari setiap Akidah Akhlak Ibadah Dan berbagai macam Perkara yang menyimpang Dari syariat Allah SWT Kemudian kita berhijrah Menuju Syariat Allah SWT Termasuk hijrah Totalitas adalah apa Berhijrah Dari tempat Yang disitu Terjadi Intimidasi Terhadap orang-orang Beriman Menuju Sebuah tempat Disitu ada Jaminan keamanan Bagi orang-orang Beriman Nanti saya akan Jelaskan Jenis-jenis hijrah Yang jelas Dalam ayat ini Allah SWT Menjelaskan Hijrah itu Kata para ulama Bagian daripada Cara untuk Mendapatkan Rahmat Allah SWT Dan cara Untuk memenangkan Islam Setelah kita beriman Berhijrah Setelah berhijrah Berjihad Di jenis Allah SWT Inilah yang dilakukan Oleh Rasulullah SWT Ketika beliau Diintimidasi Di maka Beliau hijrah Setelah mengajarkan Iman kepada Para sahabat Menanamkan Iman kepada Para sahabat Rasulullah SWT Dan para sahabat Diperintahkan oleh Allah SWT Untuk hijrah Kemudian Setelah mereka Berhijrah Allah SWT Memerintahkan kepada mereka Untuk berjihad Melawan musuh-musuh mereka Akhirnya apa Allah SWT Memberikan kemenangan Bagi umat Bagi umat Islam Makanya Tiga konsep ini Harus menjadi Nafasnya umat Islam Iman Hijrah Dan jihad Gak bisa dipisahkan Dari umat Islam Kalau berupaya Memisahkan Salah satu dari tiga ini Sama dengan Memutuskan Urat nadi umat Islam Ibarat kita Tubuh kita ini Urat nadinya Kalau kita menghancurkan Salah satunya Iman tidak boleh diterapkan Atau hijrah Tidak boleh dilaksanakan Atau Jihad tidak boleh dilaksanakan Itu sama dengan apa Memotong urat nadinya Umat Islam Umat Islam akan mati suri Nah Jemaat sekalian Yang mudah-mudahan Di Rahmatullah SWT Kita kembali kepada Hijrah Jadi sekali lagi Hijrah ini Sebuah keutamaan Yang luar biasa Yang Allah SWT Janjikan Berbagai macam keutamaan Dalam beberapa ayat Misalkan Dalam sebuah ayat Surat Al-Anfal Ayat yang ke-74 Allah SWT mengatakan Allah SWT mengatakan Bahwa Orang yang mendapatkan Tiga keutamaan Yang pertama Mereka betul-betul beriman Jadi imannya bukan seder klaim Tapi betul-betul beriman Yang kedua adalah Mereka akan mendapatkan ampunan Dan yang ketiga adalah apa Dan mereka akan mendapatkan Rizki yang utama Rizki yang mulia Para ulama tafsir mengatakan Rizki yang mulia disini Maksudnya adalah surga Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang beriman Salah satu dari dua kelompok Kelompok yang pertama Setelah beriman Hajaru Wajahadu Fisabilillah Mereka berhijrah Dan berjihad Di jalan Allah SWT Sebagaimana Dijelaskan oleh Allah Dalam surat Al-Baqarah Ayat 218 tadi Jadi setelah mereka beriman Berhijrah Kemudian berjihad Ini kelompok pertama Kelompok kedua adalah apa? Mereka memberi tempat tinggal Bagi saudara-saudara mereka Yang terusir dari kampung halaman mereka Dan memberikan pertolongan kepada mereka Yang terdolimi Baik pertolongan yang sifatnya harta Pertolongan yang sifatnya tenaga Atau pertolongan yang sifatnya dukungan moral Atau dukungan politik Ini baru mendapatkan Mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman Yang kedua Mereka akan diampuni oleh Allah SWT Yang ketiga Mereka akan masuk surga Silahkan kita memilih Dari salah satu dari dua kelompok ini Apakah memilih golongan pertama Atau memilih golongan yang kedua Dua-duanya ada konsekuensinya Tapi dua-duanya mendapatkan tiga Keutamaan tadi Yang pertama tadi jelas Amanu setelah beriman Hajaru wajahadu Berhijrah dan berjihad Di jalan Allah SWT Ini berat konsekuensinya Karena harus meninggalkan anak istri Harus meninggalkan kampung halaman Harus meninggalkan bisnis yang telah lama kita rintis Harus meninggalkan Mungkin orang-orang yang kita cintai Berat ini Hijrah dan berjihad Sebagaimana saudara-saudara kita di rohingnya Saudara-saudara kita di surya Mereka berhijrah Dan berjihad di jalan Allah SWT Jadi sekali lagi Sepertinya bahasa pengungsi itu Perlu kita luruskan Pengungsi itu nama lain Daripada muhajirin Kalau orang beriman Kalau mereka mengungsi Untuk menyelamatkan agama mereka Mengungsi untuk menyelamatkan Kehidupan mereka Dari kedoliman orang-orang kafir Namanya apa? Muhajirin Mereka adalah para muhajirin Dijin Allah SWT Mereka rela meninggalkan Kampung halaman mereka Karena terintipidasi Daripada mereka dimurtadkan Sebagaimana saudara-saudara kita di rohingnya Mereka keluar Walaupun mereka harus berhari-hari Berminggu-minggu Di tengah lautan Tapi dalam rangka mempertahankan iman Dan mempertahankan Jiwa raga mereka Mereka muhajirin Namanya muhajirin Mereka akan mendapatkan Pahala yang luar biasa Dijin Allah SWT Yang menjadi masalah adalah kita Enggak hijrah Enggak jihad juga Terus apa pilihannya? Pilihan kita yang kedua tadi Awaw Wanasoru Memberikan tempat tinggal bagi mereka Wanasoru Dan memberikan pertolongan Sikap kita seharusnya Sebagaimana sikap kaum ansor Ketika Menyambut saudara-saudara mereka dari Dari Makkah Muhajirin Ketika mereka terusir dari kampung halaman mereka Tidak bisa bebas dalam beribadah kepada Allah SWT Diintimidasi tiap hari Mereka diperintah untuk hijrah Apa yang dilakukan oleh mereka yang tidak hijrah? Penduk asli Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah apa? Memberi sambutan kepada saudara-saudara mereka Ada yang memberi tempat tinggal Ada yang memberi pekerjaan Ada yang memberi rumah Bahkan yang luar biasa adalah apa? Ada diantara mereka yang mau memberikan istrinya Maksudnya apa? Istrinya mau diceraikan Habis masa idanya Dini kali saudaranya Sebagaimana pernah Abdurrahman bin Auf Radiyallahu anhu Dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW Dengan Sa'ad bin Rabih Sa'ad bin Rabih adalah tokoh dari Tokohnya orang-orang Madinah Beliau juga termasuk orang kaya di Madinah Setelah dipersaudarakan Oleh Rasulullah SAW Dengan Abdurrahman bin Auf Saat itu Sa'ad bin Rabih mengatakan Ya Abdurrahman Engkau adalah saudara saya Kita mencintai karena Allah SWT Kita saling mencintai karena Allah SWT Engkau Dari maka sendirian Tidak membawa harta Tidak membawa keluarga Sementara kamu disini Membutuhkan makanan Membutuhkan keluarga Saya tidak masuk orang-orang Yang kaya disini Saya akan Paruh harta saya Separuhnya saya berikan kepada kamu Dan separuhnya untuk saya Luar biasa Sepertinya Tidak mampu kita laksanakan Tidak mampu Bahkan saudara-saudara kita di Rohingya Mau dideportasi Ya kan Saudara-saudara kita di Rohingya Yang jelas datang Meminta suwaka Itu mau dideportasi Dan sampai sekarang Tidak jelas nasib mereka Apakah kita akan berikan tempat tinggal Atau akan dideportasi lagi Sementara orang-orang muhajirin Pada zaman dahulu Datang Separuh harta saya Saya bagikan kepada kamu Bukan sekedar izin tinggal di Madinah Tetapi apa Hartanya diberikan Ini bukti iman Kata Allah SWT Ini bukti iman Kalau tidak berhijrah Berarti memberikan pertolongan Itu bukti Ula'i kahumul mu'minuna haqqa Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan Gelar al mu'minuna haqqa Orang yang betul-betul beriman Tidak cukup sampai disitu Sa'ad bin Robi mengatakan Dan saya punya dua orang istri Karena kamu sendirian dari Madinah Dari Makkah Dan tidak membawa keluarga Lihat siapa istri saya yang kamu sukai Tunjuk dia Tak ceraikan Habis masa idahnya Kamu nikahin Luar biasa Ini tanda iman Tanda iman Wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan Al-ansar La yuhibbuhum illa mu'min Wa la yuhibhiduhum illa munafik Karena besarnya pengorbanan Kaum ansar Di jalan Allah SWT Sampai Nabi mengatakan Al-ansar Sahabat-sahabat ansar La yuhibbuhum illa mu'min Yang mencintai mereka Pasti orang beriman Wa la yuhibhiduhum illa munafik Dan yang membenci mereka Pasti munafik Termasuk orang-orang siya itu Pasti munafik Makanya kalau Antum Ingin Kejujuran orang-orang munafik Seperti siya Tidak bakalan didapatkan Apa masalahnya? Mereka munafik Dan orang munafik itu Mukanya dua Kadang baik bersama dengan kita Menikam dari belakang Sejarah umat Islam itu Selalu dikhianati oleh orang-orang munafik Orang-orang kafir Tidak pernah mampu Melawan umat Islam Dan tidak akan pernah mampu Menguasai umat Islam Kecuali atas bantuan orang-orang munafik Di Indonesia ada orang munafiknya Pada zaman dulu Dan zaman sekarang Ya ada juga Mereka bisa menguasai negeri kita Ada orang munafik Saudara-saudara kita Di rokinya Terusir karena ada orang-orang munafik juga Ada para pengkhianat Yang mengkhianati perjuangan mereka Karena Rasulullah SAW Pernah berdoa kepada Allah SWT Tiga hal dalam satu sujud Salah satu doa beliau adalah apa? Agar umat Islam tidak bisa dikalahkan Oleh musuh dari luar Dan Allah SWT pun mengabungkan Tidak bisa dikalahkan Masalahnya apa? Ada orang-orang munafik Yang bekerjasama dengan orang-orang kafir Untuk mengalahkan umat Islam Ini terjadi Baik pada zaman dahulu Maupun zaman sekarang Nah teman-teman sekalian Yang mudah-mudahan dirahmatul Subhanahu wa ta'ala Kembali apa yang saya sampaikan tadi Jadi bukan sekedar Harta yang mereka berikan Istri mereka pun diberikan Sebagai sebuah bentuk awal Wanasoru Mereka memberikan tempat tinggal Wanasoru Dan pertolongan kepada Saudara-saudara mereka Nah seharusnya Kita sebagai seorang muslim Di Indonesia ini Sikap kita terhadap Saudara-saudara kita Yang meminta suaka Ke negara kita Di rohinya Dari rohinya Sikap kita seharusnya Sama dengan sikap Orang-orang Madinah Menyambut saudara-saudara mereka Yang hijroh dari Makkah Karena mereka muhajirin Dan kita seharusnya Jadi ansor Baik Jawab sekalian Itu diantara Keutaman yang Allah SWT Berikan kepada Para muhajirin Mereka adalah orang-orang Mereka adalah orang-orang Yang mendapatkan Gelar Iman yang luar biasa Muminu na haqq Orang yang betul-betul beriman Nah jaman sekalian Yang mudah-mudahan Di rahmat Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya Apa itu hijroh Sekarang lagi Ngetren hijroh Nah disini perlu kita jelaskan Para ulama menjelaskan Hijroh itu Ada dua Yang pertama Hijroh secara maknawi Yang kedua adalah Hijroh secara Jasadi Secara maknawi adalah apa Hijroh Yaitu berpindah Dari tradisi jahiliah Atau akhlak jahiliah Menuju akhlak islam Nah hijroh ini Tidak pernah putus Selama-lamanya Ini istilahnya Taubat lah Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W. Dalam sebuah hadis Surat Bukhari Al muhajir Man hajaro Manahallahu anhu Orang disebut muhajir Yang berhijroh adalah Mereka yang Berhijroh Yaitu meninggalkan Perkara-perkara Yang diharamkan oleh Allah S.W.T. Kepadanya Ini muhajir Orang-orang yang berhij Orang-orang berhijroh Rasulullah S.A.W. Juga pernah ditanya Oleh salah seorang sahabat Ya Rasulullah Apakah itu hijroh Siapakah muhajir Rasulullah mengatakan Al hijroh itu Antah jural fawahisha Ma zahara minha Wa ma batan Watu qimus solah Watu tiz zakata Fa anta muhajir Hijroh itu adalah Kamu meninggalkan Perkara-perkara Yang fawahish Yaitu perkara-perkara Yang buruk Perkara-perkara Yang kotor Baik yang nampak Maupun yang lahir Lahiriya maksudnya Baik yang tampak Maupun tidak tampak Yang tidak tampak apa Contohnya apa Tawakal kepada Allah Berdoa kepada Berharap Berharap kepada Selain Allah Bergantung kepada Selain Allah Berharap Kepada Selain Allah Ini adalah perkara-perkara Fawahish Perkara-perkara Yang buruk Sebenarnya Karena akan melemahkan kita Orang yang bergantung Kepada makhluk Dia sangat lemah Orang yang bersandar Kepada makhluk Ini bersandar Kepada zat Yang sangat lemah Makanya apa Allah menjelaskan Allah somat Seharusnya tempat Bersandar kita Siapa Allah Jadi hijrah itu Seperti itu Wama Ma zahara minha Ataupun yang nampak Yang nampak banyak sekali Perbuatan-perbuatan maksian Nah ini namanya hijrah Jemaah sekalian Yang mudah-mudahan Di rahmatan subhanahu wa ta'ala Ada juga Salah seorang sahabat Bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Sebagaimana diriwayatkan Oleh Imam Anasai Dan Imam Ahmad Ya Rasulullah Ayul hijratu afdal Hijrah manakah Yang paling utama Rasulullah s.a.w. Mengatakan Antah jura Makariha Rabbuka Azza wa Jalla Yaitu Kamu berhijrah Meninggalkan Perkara-perkara Yang dibenci oleh Tuhanmu Yaitu Allah s.w.t Itu hijrah Ini hijrah Secara maknawi Ya Hijrahnya para artis Hijrahnya kita Dulu yang gak kenal Apa-apa Kemudian kita mengenal Islam Yang dulu Kita meremehkan sholat Kemudian kita serius Menjaga sholat Yang dulu gak pernah Berjamah Sekarang kita mencoba Untuk menjaga Sholat berjamaah Yang dulunya Masih melakukan Perbuatan-perbuatan keji Perbuatan-perbuatan nista Kemudian kita sekarang Berazam Untuk meninggalkan Itu semuanya Ini bagian daripada Hijrah Di jalan Allah s.w.t Yang keutamaannya Insya Allah Kita dapatkan Sebagaimana Keutamaannya Saya bacakan tadi Yang keutamaannya Insya Allah Kita raih Nah teman-teman sekalian Ya mudah-mudahan Di rahmatullah s.w.t Ini hijrah pertama Hijrah kedua adalah apa Hijrah secara jasadi Apa itu hijrah secara jasadi Ada dua versi Ada dua apa namanya Cara Yang pertama Berhijrah dari negeri kafir Ke negeri islam Sebagaimana hijrahnya Para sahabat Rasulullah s.w.t Dari Makkah Menuju Madi Bani Datul Munawwarah Ini hijrah Dari negeri kafir Menuju negeri Negeri islam Atau Hijrah dari negeri kafir Atau negeri kafir Yang sangat dolim Ke negeri kafir Yang lebih ringan Kedolimannya Sebagaimana hijrahnya Para sahabat Rasulullah s.w.t Dari Makkah Menuju Habasyah Sama-sama negeri kafir Tetapi Kedoliman kepada Umat islam Di Makkah Jauh lebih berat Daripada kedoliman Yang didapatkan oleh Umat islam Di Habasyah Ini mancuk hijrah juga Jafar At-Toyar Atau Jafar bin Abi Talib Itu memimpin hijrah Kaum muslimin Dari Makkah Menuju Menuju Mahabasyah Itu adalah apa Hijrah juga Atau Sama-sama Wilayah islam Satu wilayah Umat islam Betul-betul Diintimidasi Diburu Jadi buronan Dan lain sebagainya Lalu dia berhijrah Ke sebuah tempat Misalnya kenapa Buronan para togut Itu juga mereka muhajirin Ya Buronan Para togut Buronan para penguasa jahat Mereka berpindah Dari satu negeri ke negeri lain Atau dari satu tempat Ke tempat lain Mereka bersembunyi Meninggalkan semuanya Dalam rangka Untuk memperjuangkan islam Atau dalam rangka Apa namanya Dalam rangka Menyelamatkan agama mereka Ini bagian daripada Hijrah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala juga Jadi hijrah Jangan kita sempitkan Sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad S.A.W Ya hijrah itu berbagai macam bentuk Yang jelas Ada tujuannya Tujuan utama Daripada hijrah Saya akan jelaskan nanti Adalah apa Hijrah itu Yang paling utama Hijrah adalah Untuk menjaga agama Dari berbagai macam fitnah Ini tujuan utama Daripada hijrah Maka kalau ada orang Yang dari Indonesia Kemudian pergi Kerja-kerja ke Jepang Dalam rangka Untuk memperkuat Sendih-sendih Keuangannya itu bukan Menghajirin Itu para pekerja Sebagian para ulama Memberikan syarat-syarat Yang sangat ketat Untuk tinggal di negeri Kafir Sangat ketat sekali Kenapa demikian Karena dikhawatirkan Umat Islam Akan Mendapatkan Berbagai macam fitnah Terhadap agamanya Mungkin Di sana Karena bebas Halal haram Bebas pergaulannya Bisa jadi umat Islam Akan terfitnah Makanya para ulama memberikan Syarat yang sangat ketat Bagi mereka yang mau tinggal Di negeri kafir Syarat-syarat yang ketat Di antaranya Syaratnya adalah apa satu Kita tinggal di negeri sana Kita mampu Menampakkan keislaman kita Menampakkan keislaman itu Ada ciri-cirinya Satu Istri kita bisa berjilbab Yang kedua Solat kita Secara berjamaah Solat kita Tidak diganggu Tidak diganggu Kita menampakkan Siar-siar Islam Seperti solat Solat idul adha Solat jumat Solat berjamaah Solat taraweh Itu tidak diganggu Itu namanya apa Idharuddin Mampu menampakkan Siar-siar agama Istri kita berjilbab Tidak diganggu Ya hari ini mungkin ada Di sebagian kota Di Eropa Di sana ada Islamic community Komunitas-komunitas Islam Nah itu cukup bagus Nah jamaah sekalian Ya mudah-mudahan Di rahmatan sebagian Ini Tujuan pertama hijrah Dalam rangka apa Dalam rangka Menjaga agama kita Jangan sampai terfitnah Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Dan para sahabatnya Hijrah dari Makkah Menuju Madinah Tujuan kedua Ada namanya Tujuan politik Daripada hijrah Dalam rangka apa Memenangkan Islam Dalam rangka da'wah Tidak selamanya hijrah itu Melarikan diri Dari tempat yang Disitu umat Islam Didolimi Ketempat yang Disitu Tidak terdolimi Tidak selamanya Tapi terkadang kita Hijrah dari sebuah tempat Ketempat lain Dalam rangka Memenangkan Islam Sebagai sebuah contoh Rasulullah Dan para sahabat Diperintahkan untuk Hijrah ke Madinah Itu dalam Memenangkan Islam Walaupun sebagian sahabat Diberi jaminan hidup Di Makkah Tidak akan diganggu Oleh orang-orang musyrik Tetapi ada perintah Untuk hijrah Tetap berhijrah Walaupun di Makkah Dia dijamin oleh orang-orang musyrik Dijamin Kami tidak akan Mengganggu kamu Walaupun sepeser Duitmu Tidak akan kami ambil Sebagaimana Salah seorang sahabat Yang bernama Siapa namanya Suheb Ar-Rumi Jelas dia orang Romawi Bukan orang Makkah Dulu miskin Tinggal di Makkah Kemudian berdagang Lalu Allah SWT Memudahkan rezekinya Sehingga menjadi orang Yang sangat kaya raya Ini pentingnya Kesiapan hati Dalam berhijrah Sekali lagi Pentingnya kesiapan hati Dalam hijrah Karena hijrah itu Sebenarnya Bukan hijrah fisik Fisik itu hanya Konsekuensi daripada Apa yang dibatin kita Yang paling penting Daripada hijrah adalah apa? Kesiapan Kesiapan batin Kesiapan iman Kesiapan ruh Tidak selamanya Hijrah itu identik dengan Harta Identik dengan kehidupan nyaman Enggak Mungkin ada seorang artis Yang hijrah Kemudian jobnya sepi Seorang muslim Yang hijrah Kemudian dikeluarkan Dari tempat kerjanya Itu namanya hijrah Konsekuensinya pasti ada Kalau tidak ada konsekuensinya Allah SWT Tidak akan memberi kemuliaan Kepada orang-orang yang berhijrah Karena ada konsekuensinya Allah SWT Memberikan Janji-janji yang mulia Bagi orang-orang yang berhijrah Seperti Suhaib Arumi Suhaib Arumi ini Beliau terlambat Hijrahnya Rasulullah SAW Dan para sahabat Sudah berhijrah Beliau masih tinggal di Makkah Kenapa demikian? Beliau orang kaya raya Beliau ingin Menyelesaikan hutang-piutang dulu Karena ini amanah Walaupun orang Makkah itu adalah Orang-orang kafir Kalau mereka punya hutang Atau punya piutang Harus diselesaikan dulu Tidak boleh Karena mentah-mentah Di orang kafir Kemudian kita tidak bayar hutang Tidak boleh Jangan seperti sebagian orang Dulu saya Punya agen Beberapa agen majalah Karena kita sering Mengkritik ISIS Dan beberapa manhatnya Menyimpang Akhirnya beberapa agen Tidak mau jadi agen Tapi dia masih punya hutang Jutaan Kita tagih Mas hutangnya gimana? Oke lah Sudah tidak jadi agen kami Tapi tolong dong hutangnya dibayar Apa jawabannya? Anda sudah berbeda manas dengan kami Tidak perlu bayar hutang Tidak bisa Ini masih sama muslim Sama orang kafir saja Kita harus bayar hutang Apalagi sama mus Sama muslim Nah Suhaib Ar-Rumi Kemudian Beliau menyelesaikan hutang-hutangnya Setelah selesai Propertinya masih sangat banyak Lalu Suhaib Ar-Rumi Menjual seluruh propertinya Mencari dinar sama dirham Karena begitu banyaknya Sebagian beliau pendam Di Makkah Sebagian beliau bawa Sebagai modal Untuk di Madinah Lalu beliau bersembunyi-sembunyi Keluar Malam hari Sebelum terbitnya matahari Naik untanya Keluar dari Dari Makkah Ternyata gelagatnya dicium Oleh orang-orang musyrik Para Al-Gojo musyrik pun mengejar Beliau keluar Makkah Lalu mereka mengepung Suhaib sendirian Mereka mengatakan Suhaib Kamu kira kami ini orang gila Membiarkan kamu Pergi menemui Muhammad Membawa harta kami Suhaib mengatakan Harta kalian yang mana Suhaib Ingatkah kamu Dulu kamu orang miskin Datang ke Makkah Miskin Lalu kamu minjam sana Minjam sini Berdagang dengan kami Kami beli dari kamu Kamu beli dari kami Kamu pun jadi kaya Itu harta kami Ya Ternyata Orang-orang musyriknya jahat juga ya Itu harta kami Kami tidak akan membiarkan Kamu membawa harta kami Untuk menemui Muhammad Suhaib mengatakan Lantas apa yang kalian mau Wahi Suhaib Pilihan kamu cuma tiga Yang pertama Kamu balik ke Makkah Tinggal bersama dengan kami Karena kamu ahli ekonomi Karena kamu yang bisa Menghidupkan ekonomi kami Kami tidak akan mengambil Hartamu sepeserpun Dan kami tidak akan Mengganggu kamu Nek kita mikir-mikir Hidupnya nyaman Gak diganggu Harta gak diganggu Agama gak diganggu Kalau kita mikir Wah itu kayaknya Lebih baik tinggal di Tinggal di Makkah Tapi sehat Senyum saja Terus yang kedua apa Yang kedua Kamu Tinggalkan seluruh harta kamu Termasuk untai yang kamu naiki Kamu dari sini Jalan kaki menuju Madinah Baik Yang ketiga Yang ketiga Kalau kamu tidak memilih Dua-duanya Berarti kamu harus Menghadapi kami dulu Kalau kamu selamat Dan berhasil Kamu bisa Ke Madinah Tapi kami yakin Kamu gak berhasil Jumlah kami banyak Apa kata syihab Wahai orang-orang musyrik Kalian tahu kan Saya jago manah Tidak ada Satu Anak panah Yang keluar dari busur saya Kecuali tepat Mengenai sasarannya Ini anak panah saya Masih utuh Kalau saya mau Kalian tidak akan selamat Dari anak panah saya Kalau anak panah saya ini Habis Dan kalian belum Saya lumpuhkan Kalian tidak akan Bisa mendekati saya Karena saya Sebagaimana kalian ketahui Jago pedang Tidak akan Tidak akan kalian mampu Mendekati saya Sampai seluruh pedang Saya patah Tapi Kalau yang kalian inginkan Adalah harta saya Dan kalian Menjamin saya Untuk tidak diganggu Sampai ke Madinah Baik Itu bagus Ya kalian janji Kalian dan kaummu Tidak mengganggu saya Baik kami janji Baiklah Tak kasih harta saya Termasuk unta saya Dan tak beritahu Harta yang saya Pendam di Makkah Ambil Jangan ganggu saya Saya menyusul Kekasih saya Muhammad Boleh turun dari untanya Dikasihkan semuanya Diberitahu Hartanya boleh pendam Di Makkah Saya itu boleh jalan kaki Menuju Madinah Yang jaraknya Kurang lebih berapa 600 km mungkin Solo Mana 450 km Solo Jakarta ya Solo Jakarta Kurang lebih Jangan dibayangkan Sebagaimana Jawa Dimana-mana Pada zaman dulu Ada tempat mata air Hutan lebat Disitu ada makanan Ini padang pasir Sejauh mata memandang Yang dilihat apa Padang pasir Dimana Petanya bisa berubah Kenapa Gunung padang pasir Kalau ada badai Itu bisa berubah Bisa pindah Jalan kaki Menuju Madinah Ini kalau bukan Kesiapan hati Gak akan terlaksana Teman-teman sekalian Tapi karena Keteguhan hati Kesiapan hati Untuk tunduk kepada Sarit Allah SWT Secara totalitas Karena inti hijrah itu disitu Siap tunduk kepada Perintah Allah dan Rasulnya Secara totalitas Tanpa protes Kalau masih protes Itu bukan muhajir Ini namanya apa Islam protestan Jadi seorang Muslim itu Yang muhajir itu Tunduk kepada Sarit Allah SWT Secara totalitas Berangkat beliau Menuju Madinah Sendirian Luar biasa Karena ikhlasnya Luar biasa Sebelum beliau sampai Ke Madinah Malika Jibril sudah turun Dari langit yang ketujuh Membawa ayat Yang memuji Suheb Arumi Disampaikan kepada Rasulullah Rasul pun Keluar Menyambut Suheb Keluar dari Madinah Menyambut Suheb di gerbang Madinah Kemudian Rasulullah S.A.W. Mengatakan Robihat tijar tu Suheb Robihat tijar tu Suheb Wahai Suheb Sungguh perdaganganmu Sungguh beruntung Wahai Suheb Ya Suheb Perdaganganmu Sungguh beruntung Allah S.A.W. Telah menerima Apa yang kamu jual Hartamu Pengorbananmu Terlalu diterima Oleh Allah S.A.W. Sesungguhnya Allah S.A.W. Baru saja Menurunkan kepada Menurunkan kepada Saya sebuah ayat Yang Memuji Wahai Suheb Wa minan nas Ada diantara manusia Man yashri nafsahu Betigo Amardotillah Ada yang menjual Jiwa raganya Untuk mencari Dari Allah S.A.W. Wallahu ra'ufun bil'ibad Dan Allah S.A.W. Maha penyayang Kepada hamba-hambanya S.A.W. Kesiapan hati Untuk berhijrah Di jalan Allah S.A.W. Kenapa beliau Kenapa beliau harus hijrah Dan kenapa Rasulullah S.A.W. Memerintahkan kepada Para sahabat untuk berhijrah Bahkan sahabat-sahabat Yang di Habasyah Yang sudah hijrah duluan Yang tinggal di Habasyah Diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W. Untuk hijrah ke mana Hijrah ke Madinah Dalam rangka apa Dalam rangka memenangkan Islam Kenapa demikian Ceritanya begini Untuk merubah sebuah masyarakat Tidak akan mungkin Kecuali Kita harus menggoyangkan Kekuatan yang memegang Masyarakat tersebut Nah di Madinah pada saat itu Yang memegang kendali Kekuatan utama Itu ada pada Tiga golongan Yang pertama adalah Yahudi Yang kedua adalah Aus Yang ketiga adalah Suku Khojros Ini pemegang kendali utama Di Madinah Pengendali utama di Madinah Tiga ini Nah selama Penguasa Penguasa lokal Ataupun penguasa Pengendali Tidak bisa digoyakan Kekuatannya Kita tidak akan mampu Mendirikan sebuah negara Tidak akan mampu Mendirikan sebuah Wilayah Indonesia bisa merdeka Karena kekuatan Pengendali Indonesia Saat itu goyang Ketika dibom oleh Amerika Di Hiroshima Sama naga Naga Saki Kesempatan itu digunakan Untuk apa? Untuk merdeka Karena Sekali lagi Kekuatan pengendali utama Ini goncang Goncang Harus digoncangkan dulu Harus digoncang Digoncangkan dulu Nah jamaah sekalian Yang mudah-mudahan Di Rahmatul Subhanahu Wa Ta'ala Sama Negara Islam Demak Bintoro Itu bisa berdiri Karena Kerajaan Majapahit Saat itu sedang goyah Antara para pangeran Sedang berebutan Kekuasaan Antara Majapahit Dengan Singosari Lagi Lagi apa namanya Lagi perang Kemudian Saat-saat Seperti itu Ketika penguasa Kekuatan Pengendali utama itu Hilang kekuasaannya Atau goyah Saat itulah yang paling tepat Untuk mendirikan negara Mendirikan negara Istilahnya Ceos Cuma Ceos itu ada dua Satu dikendalikan Yang kedua Tidak terkendali Ceos Kondisi tidak Apa Tidak nyaman Dan itulah yang dilakukan Oleh Rasulullah Apa itu Beliau ingin Merubah Kekuatan Apa Kekuatan utama Yang memegang Kendali di Madinah Caranya bagaimana Caranya hijrah Kalau Mengandalkan Orang-orang Ansor Asti Madinah Untuk Merusak Kekuatan utama Itu tidak bisa Jumlah mereka sedikit Makanya apa Difokuskanlah Kekuatan umat Islam Menuju Madinah Sehingga semua Berangkat ke Madinah Yang dari Habasah juga Berangkat ke Madinah Akhirnya terjadi Namanya keseimbang Kekuatan global Saat itu bukan global Keseimbang Kekuatan di Madinah Apa itu Yahudi Kekuatannya Banyak Umat Islam Umat Islam juga banyak Baik Muhajirin Maupun Ansor Apa yang terjadi Keseimbang Kekuatan Nah Orang Yahudi Tidak berani Berbuat apa-apa Orang Mushrik Mushrik Asli Orang-orang penduk Asli Yang belum masuk Islam Seperti Abdullah bin Abid bin Salul Tidak berani apa-apa Kenapa Jumlah umat Islam Juga banyak Ini namanya apa Harus Memunculkan Kekuatan alternatif Dan Rasulullah Memunculkan Kekuatan alternatif Tersebut Akhirnya apa Mau tidak mau Mereka harus tunduk Kepada Kesepakatan Muncullah Kesepakatan Namanya Piaga Madinah Apa masalahnya Karena kekuatan Sudah sama-sama Imbang Nah Sama Para ulama sekarang Mengatakan Kalau kita Ingin serius Mendidikan Semacam Khilafah Atau Penegara Islam Umat Islam Tidak akan Bisa Menegakkannya Sampai Pengendali Kekuatan global Bernama PBB Dan Amerika Serikat Ini hancur Ataupun Goncang Selama ini masih kuat Percuma Umat negara Taliban Mencoba deklarasi Hantam Dengan berbagai macam isu Irak Tidak tunduk Hantam Kemudian Syria sekarang Hantam Kemudian ISIS Walaupun berbeda marhaj Tapi sekali lagi Hantam Apapun upaya Umat Islam Ketika Pengendali utama ini Masih Kuat Mencekram Maka umat Islam Tidak akan bisa Mendirikan Sebuah negara Yang aman Dari serangan mereka Makanya harus Diancurkan dulu Inilah strategi Yang dipakai oleh Paramujani internasional Kalau kita ingin Betul-betul Berhajat Untuk mendirikan Negara Islam Ataupun Hilafah Islamia Maka kekuatan global Bernama Amerika Serikat Ataupun PBB ini Harus digoyangkan dulu Caranya bagaimana Menggoyangkannya Caranya beda-beda Ada yang dengan Menyerang Pondasi-pondasi Negara-negara Barat Ataupun Pondasi Ideologi mereka Apa fondasi Ideologinya Orang Barat Satu Sekularisme Dua Liberalisme Yang tiga Demokrasi Serang Jelaskan Supaya umat Tidak percaya Dengan liberalisme Umat Tidak percaya Lagi dengan Sekularisme Agar umat Tidak percaya Lagi pada demokrasi Ini kan Alat kendali mereka Untuk Mengendalikan Pikiran umat Islam Dengan liberalisme Dan sekularisme Untuk Mengendalikan Politik Barat Menggunakan Demokrasi Dan untuk Mengendalikan Keamanan Barat Menggunakan DK Dewan Keamanan PB Oke lah DK ini Bisa digoyang Dengan militer Tapi hari ini Tugas utama Umat Islam Terutama di Indonesia Adalah menyerang Pemikiran sekularisme Menyerang Pemikiran liberalisme Menyerang Pemikiran Demokrasisme Baru bisa Bisa goyah Orang tidak percaya lagi Ibarat begini Nabi Muhammad S.A.W. Ketika berdakwah Di Makkah Beliau bukan Mengajak orang Untuk sholat khusus Ngaji Enggak Tapi juga Menyerang Ideologi Penopang Kekuatan Jahiliah saat itu Apa ideologi Kekuatan jahiliah saat itu Banyak Contohnya Patung mereka Kemudian Tradisi mereka Tradisi Nyembah patung Tradisi Berdoa kepada Selin patung Tradisi Minuman keras Tradisi Mabuk Tradisi Mendolimi Tradisi Zina Diserang Karena ini apa Ini tradisi Ini ideologi Pengikat Dan penopang Apa namanya Penopang Kekuatan Jahiliah Diserang oleh Muhammad Sehingga mereka tidak tenang Kan mereka pernah melapor Kepada Abu Talib Mereka mengatakan Ya Abu Talib Kami ini punya masalah Dengan Muhammad Keponakan kamu Kenapa Dia sering menjelek-jelekkan Tuhan kami Cara beribadah kami Dia sering membodoh-bodohi Cara berpikir kami Maksudnya apa Ideologi mereka Kalau sekarang mungkin liberalisme Ideologi Cara berpikir Dia sering menjelek-jelekkan Ideologi kami Ya Abu Talib Terus kalian maunya apa Kata Abu Talib Kami minta kepada kamu Untuk menengahi kami Dengan Muhammad Maksud kalian bagaimana Begini saja Kamu minta sama Muhammad Untuk menghentikan Serangan-serangan tadi Maksudnya Kritikan-kritikan tadi Niscaya kami akan Membiarkan Muhammad Solat di depan Hajar Aswad Tidak kami ganggu Bayangkan Kalau Nabi Muhammad Da'wahnya Cuma itu saja Bagaimana agar orang Bisa solat Niscaya Nabi Muhammad Menerimanya Maka Nabi Muhammad Mengatakan Wahai Paman Saya mengajak mereka kepada Perkara yang lebih baik Dari apa yang mereka yakini sekarang Apa itu? Saya mengajak mereka Kepada sebuah kalimat Kalau mereka mengucapkannya Seluruh orang Arab Akan tunduk kepada mereka Dan orang-orang non Arab Romawi dan Persia Akan tunduk kepada mereka Mereka akan jadi raja Tanpa harus capek-capek Cukup mengucapkan Satu ikrar Tidak perlu pasang foto Tulis Jujur Merayat sederhana Oh enggak perlu Itu namanya ya Cukup Cukup mengucapkan Satu kalimat Apakah itu kata Abu Jahal? Yaitu Ucapkan La ilaha illallah Enggak mau mereka Kenapa? Konsekuensi La ilaha illallah Mereka harus tunduk kepada Syarit Allah SWT Meninggalkan tradisinya ini Mereka harus menjadikan Syarit Allah Lebih tinggi daripada Tradisi-tradisi mereka Mereka harus menjadikan Ayat-ayat suci Lebih tinggi Daripada apa? Kesepakatan-kesepakatan mereka Mereka harus menjadikan Ayat-ayat suci Al-Quran Lebih tinggi daripada Ayat-ayat konstitusi Yang mereka buat Ini Serangan ideologi namanya Hancurkan dulu Cara berpikir mereka Kalau enggak bisa Kita percuma Teman-teman sekalian Kenapa HTI Betul-betul diserang Sampai akar-akarnya Masalahnya Teman-teman HTI ini Terang-terangan Menyerang Sumber pokok Sekularisme Liberalisme Dan Demokrasisme Ini goyang mereka ini Goyang Nah kalau kita serang terus Goyang Orang sudah tidak percaya lagi Dan hari ini Alhamdulillah Orang sudah tidak mulai percaya Dengan sekularisme Liberalisme Dan Demokrasisme Orang sudah tidak percaya lagi Orang sudah mulai Kembali kepada Islam Kenapa? Karena ternyata Semakin lama Ideologi-ideologi ini Semakin membuktikan dirinya Gagal untuk menangani Permasalahan umat Semakin lama Semakin hari Terbukti mereka gagal Sebagai sebuah contoh Teman-teman sekalian Antum Kalau ada orang Yang kerasukan jin Antum bacakan Ayat-ayat konstitusi Atau ayat-ayat Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran Masalahnya apa? Masalahnya Ayat-ayat Al-Quran Itu ayat suci Sementara Ayat-ayat konstitusi Belum tentu suci Boleh jadi dibuat Sama setan-setan Yang kafir itu Sehingga Oh ini kan ayat kami Ngapain Nakuti kami pakai ayat itu Itu bisikan sami Sama dia Kepada dia Ini masalahnya Teman-teman sekalian Nah Makanya Rasul Hijro ke Madinah Dalam langkah apa? Menghancurkan Kekuatan global ini Sehingga kendali Itu seimbang Kalau sudah seimbang Tinggal buat kesepakatan Akhirnya Mereka tidak mau Mereka tunduk Kepada kesepakatan Piagam-Piagam Piagam-Piagam Madinah Kendali tangan Rasulullah SAW Hal yang sama Harus dilakukan Oleh seorang muslim Kalau mereka ingin Betul-betul serius Menegakkan Islam Betul-betul serius Untuk mendengar kekhilafah Apa itu? Unsur penopang Kekuatan global Ini harus dihancurkan Ideologi sekularisme mereka Liberalisme mereka Diserang Pluralismenya diserang Kita serang dengan cara apa? Jelaskan bahwa Islam lebih baik Islam lebih menjamin Kebaikan daripada itu semuanya Apa yang ditawarkan oleh Liberalisme Sekularisme Kemudian Demokrasisme Ataupun pluralisme Atau apapun Ideologi Ideologi kebangsaan Ideologi-ideologi kebangsaan Apapun yang ditawarkan oleh mereka Sesungguhnya Islam itu ada Kebebasan Dalam Islam ada kebebasan Lekum dinukum Waliyadin Kebebasan apa? Kemudian apa? Bihinneka tunggal ika Dalam Islam itu ada 800 tahun Umat Islam membuktikan Bahwa Ternyata khilafah Mampu Menaungi Ribuan suku Ribuan bahasa Dalam satu komponen Bernama khilafah Ini menunjukkan bahwa Khilafah Ataupun Islam Itu betul-betul bisa Menjamin kebebasan Sementara negara kita Masya Allah Bihinneka tunggal ika Baru umur 60an tahun Sudah berapa negara Jadi berapa negara Timur Leste Sudah Memerdekakan diri OPM Mau merdekakan diri RMS Mau merdekakan diri Jadi makanya Perlu kita cari Apa sebenarnya Yang betul-betul Mampu Menangkap Bhinneka tunggal ika Itu apa? Islam sebenarnya Teman-teman sekalian Baik jaman sekalian Yang mudah-mudahan Dirahmat subhanahu wa ta'ala Jadi sekali lagi Tujuan hijrah Nabi Muhammad S.A.W. Bukan sekedar Menyelamatkan iman Iya Tapi lebih daripada itu Apa? Membentuk kekuatan politik Agar Kekuatan Yang mengendalikan Madinah Pada saat itu Goyah Ketika Goyah Langsung direbut Langsung direbut Dengan apa? Dengan bertumpunya Kaum muslimin disana Dan berkumpulnya Kaum muslimin disana Mereka membentuk kekuatan Baru bisa Kita itu Merebut kekuasaan Hari ini bagaimana? Hari ini Kalau kita ini Mendirikan negara Islam Ataupun khilafah Islam Kita tidak akan bisa Kecuali setelah Kekuatan global Bernama Amerika Dan PBB ini runtuh Kalau tidak runtuh Minimal Gonca Goncang Kenapa? Setiap kali ada upaya Mendirikan negara Mereka akan menyerang Setiap kali ada Islam yang baik Mereka serang Brunei Darussalam Itu mau Melaksanakan serat Islam Diserang Berbagai macam isu Negara Maladeva Maladevis Maladevis Maladewa Itu jelas Sudah menegangkan serat Islam 100% penduduknya Islam Tapi apa? Dimiskinkan Akhirnya mau tidak Mereka pinjam uang Kemana? Ke Cina Kalau tidak membayar hutang Diambil alih oleh Cina Jadi Unsur-unsur penopang Kekuatan global itu harus diserang Salah satunya Pemikiran liberalisme Sekulurisme Demokrasisme Kemudian segala hal Yang menopangnya Serangannya Dengan data-data yang akurat Serangannya dengan apa? Dengan Al-Quran As-Sunnah Kenapa? Itu semua kebatilan Kalau Islam datang Mereka akan mencair Ibarat lilin Kalau tertengah api itu Akan mencair Lagi mas kalian Yang mudah-mudahan Dirahmatul subhanahu wa ta'ala Saya kira Demikian apa yang sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Jadi sekali lagi Hijrah ini harus dipahami Sebagai sebuah konsep Bukan sekedar Trend Tapi sebuah konsep Yang luar biasa sebenarnya Mudah-mudahan bermanfaat Subhanakallahummarobanabihamdika Asyaduallaiillahi la'an Astagfirullahaladzim Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!